Hai Sunan Namanggurat satu berputra lima semuanya lagi-lagi putra yang tertua keturunan dari putri dari Surabaya diangkat dengan nama Adipati Anom dia yang diharapkan menggantikan kedudukan sebagai raja adiknya ada empat orang semuanya dari lain itu mereka adalah pangeran buger pangeran singosari pangeran Martosono dan denmas topo pangeran pekek di Surabaya satu rumah dengan cucunya yang bernama pangeran Adipati Anom pangeran pekek dan istrinya sangat mencintai cucunya itu waktu itu pangeran pekek mempunyai binatang peliharaan seekor bekisar petina yang mereka pelihara sejak kecil anehnya lama-kelamaan bekisar itu menjadi jantan warnanya sangat indah dapat berkokok dengan bagus pangeran pekek sangat heran dalam batinnya lalu beliau ingin mempersembahkan bekisar itu kepada sang Prabu burungan bekisar ditutup dengan kain sutra putri dan sang pangeran kemudian datang ke Mataram setelah duduk dengan hormat dihadapan sang raja pangeran pekek lalu menyerahkan bekisar serta menjelaskan bahwa bekisar itu dahulu dan petina dan sekarang menjadi jantan jadi sangat layak jika berada di dalam keraton Mataram sang Prabu sudah menerima bekisar dari luar kelihatan sangat suka serta heran namun di dalam batin amangkurat satu beliau sangat marah namun demikian sang raja adalah seorang yang cerdik dan pandai tajam olah batinnya mampu menangkap segala yang kasar maupun yang halus yang kasat mata maupun yang tidak batin sang raja sebenarnya pamannya itu dikatakan memberi kiasan sebab anaknya putri sudah menikah dengan sang raja serta sudah mempunyai anak laki-laki yang bernama Adipati Anom Adipati Anom sekarang sudah diwasa sudah waktunya sang raja lengser dan pangeran Adipati Anom diangkat menjadi raja sang raja setelah berpikir begitu pamannya diperintahkan pulang lalu amangkurat satu menyampaikan berita kepada para abdi bahwa pamannya sowan itu sesungguhnya memberikan sindiran yang buruk pamannya dapat dikatakan sebagai orang tua yang tidak layak kemarahan sang raja tersebar ke banyak orang pangeran pekik akhirnya mendengar kemarahan itu pangeran pekik sangat kecewa dan takut lalu segera berjemur di sebelah selatan pokok beringin gembar di alun-alun bersama anak istri serta seluruh kerabatnya dengan pakaian putih-putih berjemur ini menandakan bahwa beliau ingin menghadap dan ada sesuatu yang sangat penting yang akan dibicarakan dengan sang raja sang raja sedang duduk bersama putra bawaan dari Ratu Malang yang bernama noto broto lalu beliau melihat ada banyak orang berjemur di dekat waringin kembar setelah sang raja mengetahui yang berjemur itu adalah pangeran pekik beserta seluruh keluarganya segera dipanggil naik pangeran pekik segera naik ke sitingbil dengan istrinya semua yang melihat sangat terharu hatinya sang Prabu setelah melihat paman dan bibinya yang datang segera turun dari dan par kedaton paman dan bibinya diajak duduk bertahta di bawah sang Prabu menanyakan apa yang menjadi sebab pangeran pekik terjemur pangeran pekik mengatakan berjanji dan menyesal kalau persembahannya yang berupa pekisar dulu kurang berkenan di hati sang raja tidak ada sedikitpun niat dalam hati untuk menjadikan pekisar itu sebagai sindiran atau akan memberontak terhadap Mataram jika sekiranya sang Prabu kurang berkenan ia mohon ampun kalau sang Prabu tidak mau memberi ampun pangeran pekik dan seluruh keluarganya mohon semoga dibunuh saja pangeran pekik mengatakan ini semua dengan duduk bersujud sambil menangis sunan amangkurat satu setelah mendengar itu semua ikut menangis teringat ayahnya yang sudah almarhum membuat semua orang yang hadir ikut larut dalam kesedihan dan meneteskan air mata sang raja berkata sambil mengusap air mata paman dan bibi jangan terlalu dipikirkan saya tidak merasa marah sekarang saya sudah maklum selanjutnya paman kelak jika saya sudah tidak ada tentu cucu paman yang akan menggantikan saya menjadi raja Mataram tetapi ketahuilah bahwa keraton Mataram tidak di Mataram lagi tapi sudah pindah ke Wonokerto ada pun disini saya yang terakhir menjadi raja pangeran pekik sangat terharu mendengar kata-kata Sultan dan menjawab permohonan saya kepada Allah dan Rasul mudah-mudahan negara tetap di Mataram jangan berubah-rubah yang menjadi raja jangan selain dari keturunan kanjeng Sultan sang Prabu menjawab paman sudah menjadi takdir jika negara Mataram akan rusak karena cucu paman yaitu Adipati Anom pangeran pekik setelah mendengar ramalan sang Prabu menjadi kecewa pangeran dan keluarganya lalu diperintahkan kembali ke Surabaya beberapa waktu setelah itu Sunan Amangkurat satu memanggil putranya yaitu pangeran Adipati Anom setibanya dihadapan raja-raja berkata anakku berhubung engkau sudah dewasa lebih baik segera menikah sekarang berangkatlah ke Wisma Adipati Jerbon dia punya anak putri cantik wajahnya sepertinya layak jika menjadi pasangan hidupmu lebih baik engkau lihat dulu jika kiranya engkau sudah senang saya minta segera dibawa ke sini Adipati Anom siap menjalankan perintah lalu berangkat ke Jerbon setibanya disitu dipersilahkan duduk sang Adipati Jerbon tahu bahwa pangeran Adipati Anom tadi akan mengadakan pendekatan dengan putrinya sang Adipati Jerbon lalu memerintahkan putrinya menghidangkan sirih pangeran Adipati setelah melihat putri tersebut di dalam batin juga mengakui bahwa wajahnya sangat cantik tapi rautnya agak galak dan berani dengan laki-laki lama-lama sang pangeran menjadi tidak senang dengan putri tersebut dan pulang ke Mataram di lain waktu sang pangeran Adipati Anom sedang berjalan-jalan lalu singgah di Wiro Rejan tiba di pendopo terungkap dalam cerita Putri Kimangun Joyo yang bernama Roro Hoi sudah menginjak dewasa wajahnya tambah cantik setiap hari selalu merawat tubuhnya jadi semakin tambah cantik saja kulitnya kuning berlangsat tingginya semampai serba pantas segala gerik-geriknya rautnya menawan hati saat itu Roro Hoi sedang membatik di pendopo bersama Nyai Wirorjo ia terkejut melihat kehadiran Adipati Anom yang tidak disangka-sangka Roro Hoi segera masuk ke rumah belakang dia berjalan sambil selalu menoleh ke belakang dan menata gelung pangeran Adipati Anom setelah melihat Roro Hoi sangat terkejut hatinya berdebar-debar panas dingin badannya lama tertegun memandangnya membuat dia menjadi jatuh cinta Kinga Bei Wirorjo setelah melihat Pangeran Adipati Anom datang segera menyambut merangkul kaki Pangeran Adipati Anom serta berkata ada apa Gusti datang ke rumah saya Mari silakan silakan masuk Pangeran Adipati Anom menjawab saya datang cuma mampir ingin melihat rumahmu saja Wirorjo saya bertanya kepadamu perempuan yang sedang membati itu siapa apakah dia anakmu di Wirorjo menjawab Gusti anak perempuan tadi adalah simpanan ayah kamu sendiri anak dari Surabaya dia mengambilnya waktu masih kecil lalu dititipkan di rumah saya ini jika sampai saat dewasa saya diperintahkan mengantarkannya ke Kraton dan ini memang sudah sampai saatnya saya akan segera mengantarkannya kepada ayah Paduka Pangeran setelah mendengar keterangan dari Wirorjo semakin menjadi-jadi jatuh cinta ia lalu pulang naik kuda sampai di rumah lalu tidur berselimut kain kampuh semua abdi dan pelayan mengira kalau Pangeran Adipati Anom sedang sakit cuma emban yang tahu bahwa sang pangeran sakit asmara dengan gadis Wirorjan emban tadi segera memberitahu kepada Pangeran Pegi Pangeran Pegi setelah mendengar keterangan emban hancur hatinya merasa akan mendapat bencana hidupnya lalu berkata kepada istrinya yaitu Ratu Pandan beratuh saya berniat membuat kesalahan ayo ambil gadis Wirorjan akan saya berikan kepada Pangeran Adipati Anom supaya segera sembuh sakitnya tetapi jika saya berani mengambil gadis itu pasti saya mendapat murka dari Sang Raja bisa-bisa saya mendapat hukuman mati namun tetap akan saya jalani sebab saya sudah tua meskipun saya mati tetapi cucumu sembuh dari susah hatinya di Pandan mengikuti kehendak Pangeran Pegi lalu berangkat berdua diiringi banyak abdi perempuan sambil membawa kereta sudah sampai di Wirorjan Ki Ngabehi segera menjemput di halaman serta mempersilahkan masuk ke rumah setelah duduk bersama Ki Wirorjo berkata sambil menyembah Gusti ada apa Gusti Pangeran datang ke sini pangeran peki menjawab Wirorjo kedatangan saya kesini saya memberitahu kepadamu bahwa cucuku Pangeran Adipati Anom sepulang dari rumahmu lalu sakit tidak mau makan dan minum hanya tidur saja sampai berhari-hari karena dia jatuh cinta dengan gadis yang datang dari suwabaya yang ada di rumahmu ini maka saya minta kerelaanmu gadis itu saya minta akan saya codohkan dengan Pangeran Adipati Anom jika ada murka dari Sang Raja saya sendiri yang akan menanggung meskipun sampai mati biarlah saya tanggung sendiri Ki Wirorjo menjawab kusti ganda itu saya tolak saya takut dengan Sang Raja jika gadis itu kusti ambil pasti saya akan dibunuh oleh Raja Pangeran Surabaya setelah mendengar kata-kata Ki Wirorjo lalu terpaku tangannya sampai lama sampai lama setelah itu dengan perlahan berkata Wirorjo kata-katamu itu tidak benar semua tapi aku bisa paham jika ada kemarahan dari Sang Raja meski sampai mati sekalipun saya akan jalani sendiri saya tidak akan membawa namamu dan terimalah saya memberi sepasang cincin seharga seribu dan sepasang keris lengkap dengan sesaput kelengkapannya terimalah Ratu Pandan menyambung Wirorjo sebenarnya aku ini minta orangku sendiri sebab negara Surabaya itu milikku dan gadis itu berasal dari sana sehingga saya yang punya Ratu lalu berkata lagi kepada Nyi Wirorjo ini terimalah pemberianku kepadamu emas serta pakaian bagikan kepada sanak saudaramu semua Nyi Wirorjo senang hatinya menyembah serta menerimanya lalu berbicara dengan suaminya Kiai mengapa engkau diam saja kalau Kiai takut kepada Sang Raja pangeran serta Kanjeng Ratu sudah bersedia menanggung akibatnya dan saya pikir Sang Raja tidak marah sebab yang mengambil adalah putranya sendiri yang diharapkan akan menjadi Raja penggantinya kemarin saya juga mendengar berita jika Gusti pangeran ditanya oleh Sang Raja kapan menikah Ki Wirorjo menuruti istrinya Nyi Roro lalu diserahkan kepada Pangeran Pekik Pangeran Pekik dan Ratu Pandan segera menghampiri Rorohoji digandeng tangannya lalu disanding duduk Pangeran Pekik berkata kepada Ki Wirorjo Wirorjo ketahuilah pasti kehendak Allah jika negara Mataram akan rusak sebab anak perempuan ini kelak akan hidup serba kekurangan kena murka Sang Raja aku akan menemui aja tetapi semuanya itu sudah dipastikan atas kehendak Allah tidak bisa mengelak sudah begitu saja selamat tinggal saya pulang Pangeran Pangeran Pekik dan istri lalu berangkat Nyi Rorohoji dibawa naik kereta menuju Kadipaten Pangeran Pekik berkata Mas Putu Adipati Anom sembuhlah dari sakit jatuh cintamu itu aku sudah mendapatkan obat sakitmu ini dia terimalah Pangeran Adipati Anom begitu gembira melihat Rorohoji tidak sabar hatinya segera menyanding dekat dengan Rorohoji Pangeran Surabaya berkata Adipati Anom jangan khawatir jika ayahmu marah saya akan menanggung akibatnya meskipun harus mati akan saya jalani asalkan kamu tulus dan mulia aku tetap ikut senang selamat tinggal berbahagilah kalian berdua Pangeran Adipati menyembah dan berterima kasih lalu Adipati Anom dan Rorohoji berkasih mesra tidak lama kemudian sang Prabu menanyakan tentang Rorohoji yang dititipkan kepada Ki Wirorjo Wirorjo melaporkan bahwa putri titipan raja itu sudah diambil oleh Pangeran Pekik dan diberikan kepada Adipati Anom sang raja sangat murka Pangeran Pekik lalu dibunuh berserta seluruh saudara-saudaranya yang berjumlah 40 orang semua dibunuh seketika Ki Wirorjo dibuang ke pronorogo bersama anak dan istrinya disana mereka pun akhirnya dibunuh ada pun Pangeran Adipati Anom dipanggil ayahnya ia diperintahkan untuk membunuh Rorohoji dengan tangannya sendiri jika tidak mau membunuh Rorohoji Pangeran Adipati Anom dianggap bukan anaknya Pangeran Adipati Anom sangat sakit hatinya mendapat perintah begitu Rorohoji lalu dipangku oleh Pangeran Adipati Anom lalu ditusuk dengan keris sampai meninggal setelah membunuh istrinya Pangeran Adipati Anom lalu diusir oleh ayahnya ke Liburo harta kekayaannya habis dijarah rumahnya dibakar habis atas perintah raja mulai saat itu sang raja sikapnya berubah dari kebiasaan sebelumnya ia sekarang suka menyiksa orang selalu menebar maksiat para bupati menteri dan pejabat suka bertindak seberang sembarangan dalam kedudukannya masyarakat menjadi rusuh ketentraman negara terusik orang Mataram takut hal ini diikuti tanda-tanda alam yang semakin mencekam kehidupan seperti sering terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari hujan salah musim bintang kemukus kelihatan di setiap malam hujan abu atau terjadi gempa banyak fenomena alam aneh yang terjadi itu adalah tanda bahwa negara Mataram akan rusak selamat menikmati